Oke selamat siap kita terusin tapi ini tadi kita kan nginstall Moodle ya nginstall Moodle jadi mungkin nanti kuliahnya akan di split akan dipecah satu buat install server buat serangan satu lagi karena ada banyak pertanyaan tadi cara pakai modalnya gimana buat bikin soal apa segala macem ya jadi mungkin nanti siangan yang enteng cara pakai model oke karena tadi kita instalasi Moodle ada di sini ya Moodle eh sorry eh sorry salah ini buat ini karena masuk ke YouTube kepaksa saya ulang dikit tadi instalasi Moodle ada di bagian instalasi Moodle kita udah kerjain ini semua sampai salah-salahnya kita kerjain misalnya kita kerjain terus kita kita disini install apa bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia nya kemudian ini install Moodle nya dan ini sudah dikerjakan sampai hampir selesai eh hasilnya ini setelah setelah dia bikin table table segala macem selesai dia keluar yang ini kita perlu masukin password admin nah ini passwordnya saya rada nyebelin Moodle mengharuskan passwordnya 8 karakter atau lebih harus ada Hai angka harus ada huruf kecil harus ada huruf besar harus ada tanda-tanda baca tanda seru tanda tanya apa segala macem misal contoh password ini contoh password yang gombal banget ya ini passwordnya biar saya kasih lihat ini contoh password gombal nih satu eh oke oke terus gitu terus terus gitu ada sih ya ini mah cuman keyboard paling kiri tiga saya mainin terus eh kalau mau ginilah lebih gampang nah udah ini ya ini keyboard keyboard kiri atas dua biji dimainin satu dengan shift satu tanpa shift udah jadi gitu doang nih pokoknya ini terpenuhin kan ada huruf besar huruf kecil ada angka ada tanda-tanda baca udah gitu doang kan dah terus username nya udah emailnya email beneran boleh mau semua bisa ngeliat nggak email ini boleh eh Siti Jakarta country Indonesia Hai eh timezone eh UTC plus 7 mana sih oh enggak ada ya Asia 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 HIC mubu oke udah description tentang si admin itu tapi enggak usah diisilah update profile udah udah udah列 internet Indonesia udah selesai jadi instalasi mudelen cuma gitu aja yang terakhir nggak sempat kasih lihat cuma masukkin profile si admin oke ini beres urusan mudele nanti kita akan pakai modellenya m.... tapi ntar rekamannya akan dipisah sekarang kita akan coba nginstalasi server buat latihan perang Oke cuman buat anda-anda yang karena itu udah sudah di copy di hari sudah ada itu jadi saya bentuknya bukan server file iso bentuknya Ova Hai nanti dimasukin ke sini ke apa namanya virtualbox servernya jalannya yang ini korban kalau mau jalan kalau kalau nginstall ya cuman nginstall file Ova bisa nggak bisa ya cuman gini doang sih file import ambil file Ova nya selesai cuman gitu doang sih nanti ada namanya filenya Ubuntu server 1804 korban korban itu buat latihan perang kita tinggal start jalanin dan lupa nih saya ntar tengah lihat aja IP addressnya saya lupa IP addressnya berapa kalau nggak salah 03 1929803 atau dia DHCP kalau nggak salah sih 03 jadi bisa dilihat IP address berapa nanti IP addressnya disesuaikan sama jaringan yang ada yang kita punya supaya kita bisa connect username yang ono passwordnya 12345678 eh 123456 karena ini pakai Ubuntu Ubuntu dan ternyata Ubuntu yang diraspi nyebelin dia minta lebih jadi ini raspi usernamenya Ubuntu passwordnya 1 sampai 6 1 sampai 9 yang Raspberry Pi beres ya Oke nah Oh masih belum selesai ini perlu kita masukin nama situsnya misalnya belajar e-learning dan dalam satu kata saya bikin single word satu kata belajar e-learning ini kasih raspi 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 deh terus lokasinya kita di Asia Jakarta Jakarta ini yang penting mau siswa boleh daftar sendiri nggak kalau saya biasanya enable email-based self-registration jadi orang bisa daftar pakai email kalau kita lihat di e-learning Dharma Jaya semua orang bisa daftar pakai email caranya cuma gini doang sih email-based registration di on-in dah terus nah ini yang nggak keren karena kita masih nggak keren ya bentuknya no reply at ini tapi yang keren mah ini harus diganti nih pakai at LMS apa segala macem Oke kalau di LMS yang saya operasiin ono center bentuknya cuma model at LMS ono center orid udah udah gitu di sini ono center ada kalau ada email masuk beneran ke model LMS ono center langsung di forward ke email saya yang ono indonet.id jadi bentuknya langsung forward aja disitu nggak ada accountnya sih sebenernya langsung forward curang banget kita save udah cuma gitu doang selesai mudah selesai Oke selesai end tour kita langsung masuk ke dashboard seperti ini nanti di video yang selanjutnya saya akan cerangkan cara bikin course cara bikin quiz segala macem di model gitu ya cuman sementara sejaman ini saya akan ngajarin cara bikin server buat korban serangan buat belajar hacking habis itu baru belajar yang ini gitu ya oke selesai sini dulu ada pertanyaan nggak 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 ada ya nggak ada aman kan sekarang kita akan belajar bikin server buat serangan oh tapi masalah ini masalah masalahnya gini nih ini bakal konflik konfliknya gini si model itu softwarenya update banget jadi bisa pakai PHP tadi kita pakai PHP 7.3 kan modelnya aman dengan PHP 7.3 yang masalah software buat serangannya segala macem pakai PHP yang lama 5.7 kalau nggak salah pokoknya PHP yang lama dah yang kayak 7.3 konflik tewas nggak jalan nih artinya saya punya masalah saya nggak bisa nginstall server buat serangan dulu soalnya bakal PHP nya harus saya downgrade kalau saya downgrade ininya nggak jalan nih ntar gitu jadi kepaksa saya ngajarin ini dulu ya model dulu jadi ngajarin cara pakai model dulu sesudah itu saya akan downgrade PHP supaya saya bisa nginstall server buat serangannya karena nggak bisa gitu pertanyaannya ada dosen yang ngajarin praktek kayak gini nggak kasih nggak ada ya dosennya cuma slide doang ya enak jadi dosen ya berarti ya yang ini dosen salah jurus bentuknya praktek langsung kelihatan ya jadi model udah jalan model asli bentuknya kayak gini kosong nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan model Dharma Jaya biar kelihatan beda banget ya saya kasih lihat dua model lah ini model saya Ono Center satu lagi LMS Dharma Jaya ini Dharma Jaya bisa masuk bentuknya ada lambong apa segala macam bisa masuk terus bentuknya kayak gini di sini kuliah-kuliahnya pasti beda nggak sebanyak itu kan eh saya lebih banyak ya ini kuliah saya lebih banyak kan banyak banget kuliahnya pasti di situ kuliahnya lebih dikit yang lebih parah lagi di sini ini bentuknya beda banget sama-sama modelnya bentuknya beda banget sama yang di Dharma Jaya ini saya bisa login login jumlah mahasiswanya beda banget sih Dharma Jaya mahasiswanya cuman ribuan kali yang ini total mahasiswanya 36 ribu jadi sudah selevel-levelnya hampir levelnya UI kayak gitu setengahnya UI lah kira-kira UI kan sekitar 60 ribuan ini 36 ribu mahasiswanya ha? berapa? di atas? unila berapa? oh gitu kalah ya unila maono kurang ajar ini kalau nggak percaya lihat ini deh kuliah kursus yang saya ikuti ini ini kursusnya sama persis ada cyber security yang anda udah hatam tolong lihat kalimat-kalimatnya sama nggak? sama ya? sama ya? kurang ajar ya? sama persis ya? jadi kuliah yang ada di Dharma Jaya bisa saya ambil saya copyin ke sini jadi bisa di copy ini kuliah yang ada di sini ini ini kuliahnya kan kalau dilihat sama persis sih ini ini bisa di save tapi yang bisa di save cuman si dosen ya mahasiswa nggak bisa ya minta maaf cuman jadi di copy langsung saya keluarin di sini backup file itu ini saya kasih lihat dulu biar seru dah ceritanya ntar bisa digeser ke kiri nggak? masuk ke depan sini oke ini kalau dibaca file backup file berikut adalah merupakan backup dari sebagian kuliah yang ada di learning rakyat termasuk seluruh kok barik sih? oh bank bank soal kuliah tersebut dengan modal sebuah kampus dapat dengan mudah meng-copy kuliah yang ada di learning rakyat file-nya ada di bawah sini file-nya kalau kita lihat belakangnya MBZ sekarang khusus buat kuliah Cyber Security ada di ini Cyber Security ini kuliah yang di Dharma Jaya file-nya ada di sini bisa diambil dan bisa bikin kuliah lagi di server modal itu jadi kalau kita bikin server modal ini bisa kita ambil cuman kalau udah ngopi hardis saya ada di hardis itu harus ya kurang ajar ya sebang soal-bang soalnya jadi kalau mau dapet nilai A sebenernya gampang sih bikin server modal bikin bank soal terus bikin database bikin software buat akses database itu cek aja soal ini jawabannya apa ada di bank soal itu gitu terima kasih terima kasih terima kasih terus ya ini yang penjahat-penjahat tiga ini kayaknya udah lagi siap-siap coding gue enggak juga oke jadi file-nya ada sebenernya bang soalnya semua ada kebuka sebenernya file ini kebuka ini dipakai ini dipakai buat beberapa kampus udah mulai ngambil dan mereka bikin kuliah cyber security yang persis sama-sama saya dosennya lain terus ya udah ngambil aja terus keluarin bikin modal sendiri keluar gitu perlu bayar berapa? enggak bayar apa-apa udah ambil keluarin ambil keluarin enggak usah bayar apa-apa gila kan gitu ya beres ya karena ini mulai dipakai sama operator sama telkom dan temen-temennya buat rekrutmen orang jadi rekrut orang dites pakai kayak ginian dulu jadi kalau orangnya bisa dapat nilai A ya bisa lah direkrut sama telkom dan temen-temennya gitu jadi rekrut udah mulai kayak gini juga caranya pakai modal aja udah seru ujian eh beres ya oke sekarang saya kasih lihat sedikit biar ini ya biar kelihatan teknik buat backupnya kayak gini doang jadi teknik backup ada di sini eh bentar kegedean ini ada lanjutkan oke terus eh gedein lagi di sini ada backup kembalikan ada import oke jadi kalau backup dia backup nanti dia dari file backup itu kita bisa restore jadi saya biasanya kalau udah ngedit-gedit file segala ngedit-gedit kuliah itu saya backup klik ini ini teknik backupnya kita kita apa yang mau backup kita contreng doang biasanya enroll user gak akan saya masukin user yang terdaftar tidak akan saya masukin jadi saya backup cuman blog filter kalender event kayak gini-gini aja kalau males gak akan saya klik next saya langsung final step udah cara backup cuman gitu doang sih nanti dapet file MBZ itu nanti kalau cara restore sebaiknya kita punya kuliah kosong terus kita restore dread semuanya langsung masuk kalau ada kuliahnya udah ada terus kita restore kedobel langsung ininya kedobel-dobel jadi saya kosongin dulu kuliahnya saya kosongin dulu baru saya restore gitu jadi tekniknya cuman gitu doang sih ntar ya lama banget dah backup tuh lama banget backup tuh lama proses paling lama backup tuh ya salah salah kalau disini di e-learning rakyat ini tekniknya agak lain sedikit gak tau kenapa ini ada masalah dia karena udah beda ini jujur ini ini server ini beroperasi awalnya sekitar hampir 6 tahun yang lalu jadi udah 6 tahun operasional nih server sebelumnya yang ini operasional saya sudah ngoperasiin server e-learning lain pake model juga sekitar 2 tahun sebelumnya 2 atau 3 tahun sebelumnya saya udah ngoperasiin e-learning kemudian orang yang meninfakkan servernya ke saya narik tuh server tapi file-file nya saya selamatin dulu semua jadi file udah saya selamatin terus ada orang lain lagi infak ini server infak bukan punya saya bisa dibaca disini sih situs e-learning rakyat bisa berjalan dengan baik karena donasi mesin dari kencengsolusindo.net dan wiki ono center donasi dari cloudkilat.net dot id jadi mesinnya itu orang infak jadi saya gak bayar duit sepeserpun keren gak? ini gede loh ini mesin ya gede banget juga 4 core memorinya 4 giga atau berapa ya harga-harga biasa 20 juta sih dikasih free gratis dan dijalankan selama 6 tahun gak dimati-matiin gitu beres ya enak kan hidupnya kalau yang ini kasusnya gini kalau buat restore jadi saya ambil file backup dari Dharma Jaya saya restore ke kuliah kosong jadi saya bikin kuliah kosong saya restore jadi masuk semua ke kuliah itu terus kuliah ini saya import ke dalam kuliah yang operasional kalau langsung di operasional suka bermasalah jadi caranya biasanya 2 kali saya masukin dulu ke kuliah yang kosong terus masukin ke operasional cara bikin kuliah cuma disini doang sih ini ini ada kursus ini ada ada restore course ada tambahkan atau ubah kursus menunya agak lain loh ini kan ini model 6 tahun yang lalu ya sama model yang sekarang beda nih jadi menunya lain sih model 6 tahun yang lalu sama yang sekarang beda ntar cara bikin kuliah itu ada di mana? saya klik dulu ini teknologi informasi ini udah nah ini ini ada buat kursus baru ini perhatiin ada ada yang saya bikin gini ya Rev IOT berarti ini kuliah ada IOT jadi di Dharma yang jadi tempat saya bikin kuliah Dharma Jaya sebenarnya di sini bukan tempat saya bikin kuliah jadi kuliahnya saya buat di Dharma Jaya saya bikin file backupnya terus saya restore di sini jadi kalau kuliah di Dharma Jaya ada kuliah IOT juga sih sebenarnya IOT terus saya masukin ke sini jadi kuliahnya di Dharma Jaya ada tapi gak pernah dikasih ke mahasiswa beneran gak ada gak pernah dikasih ke mahasiswa beneran kalau dikasih kan itu tergantung keputusan Prodi segala macem ya karena saya gak ngikutin Prodi saya nak jidat bikin kuliah ya saya bikin aja di server Dharma Jaya tapi biasanya kalau saya bikin gak pernah saya kasih password jadi kalau anda semua pengen enroll terdaftar sebagai mahasiswa pengen baca modul-modul materi bisa tanpa password gitu jadi banyak kuliah-kuliah di Dharma Jaya yang saya bikin kayak gitu jadi saya bikin di Dharma Jaya terus saya masukin saya mau ngasih lihat kuliah ini tadi ya oh ini dari kondisi kayak gini ya 594 jadi caranya biar bisa masuk ke LMS Onocenter Moodle 594 itu IOT khususan saya ikuti jadi Moodle caranya cuma gini doang ini salah satu kan saya klik ya ini nomornya 228 kalau lihat di atas ini nomornya 228 IOT 594 cuma gini 594 ini udah IOT ini ini saya dapetnya dari Dharma Jaya caranya adalah saya bikin file MBZ kemudian saya kembalikan saya klik kembalikan kemudian dia nanya filenya dari mana saya klik ini saya upload file MBZ itu terus restore udah gitu aja jadi jadi saya upload file sebenernya ini browse terus ambil file MBZ yang saya bikin di Dharma Jaya waktu saya bikin file MBZ di Dharma Jaya saya bisa download filenya taruh di komputer saya terus saya upload langsung saya restore jadi lagi jadi gitu cuma upload upload downloadnya oke cuma ini kalau dikerjain butuh waktu lama jadi gak akan saya kerjain buat server yang ini eh mana tadi yang ini gak akan saya kerjain ya jadi kalau di sini ada di site admin oke masuk ke bagian course biasanya ada upload ini backup import bukan add new course restore course nah balik lagi ya balik lagi ya jadi caranya ada restore course saya gedein dulu di sini ada restore course klik restore course ini dia nanya file backupnya mana choose file oke di bawah sini ntar bagian bawah eh mana dia oh ini upload file browse kita ambil file MBZ yang dibuat tadi kita ambil langsung ke restore dapet cuma gitu doang sih cuma saya gak berani kerjain soalnya butuh waktu lama buat ngextract segala macem jadi ntar saya akan ngabisin waktu ini komputer gak bisa saya pakai ntar gitu ya karena komputernya cuma Raspberry Pi kalau lu mau ngerjain boleh ntar di rumah beli Raspberry Pi sendiri install model sendiri kerja sendiri gak masalah tapi intinya kuliah itu tidak harus berbentuk server gede bisa server kecil kayak gini kita bisa kuliah juga online sebenernya gitu ya oke ini masalah backup restore file inti yang pengen saya ceritain adalah suatu kuliah online ini bisa di copy ke server-server model yang lain jadi tidak harus server itu cuma satu dan semua tergantung sama satu server ini server ini bisa di copy kemana-mana oke ini satu hal oke ini sudah selesai PK file sukses dibuat lanjut oke PK file nya adalah yang ini langsung dapat Sabtu tanggal 11 Januari jam 13.41 udah dibuat kita bisa ambil unduh save file jadi file kuliah cyber security udah saya save masuk ke laptop saya cuma yang bisa lihat ini cuma dosen atau admin karena lu pada cuma jadi mahasiswa ya nasib lu jelek gak bisa lihat yang ini kecuali dosennya berbaik hati ngasih file MBZ tapi file MBZ nya bisa diambil di sini di ono center ini orang banyak yang tahu loh ini walaupun gua udah nerangin berkali-kali tetep aja banyak yang gak ngerti kayak gini ya gitu saya berharapnya sih kampus-kampus bisa coba mulai ngembangin kampus sekolah institusi segala macem terutama diklat-dklat bisa ngembangin seperti ini kejadian yang paling keren adalah kominfo di kominfo ada diklat di Cikarang sana yang ngasih dana Korea jadi keren banget gede fasilitasnya bagus banget suatu hari mereka ngundang ono bisa gak dievaluasi tentang materi kursus cyber security dikasih silabus ini silabusnya dievaluasi sederet dah beres pertanyaannya jadi sederhana aja kan emang target lu buat apaan kayak ginian kita mau kasih training semua ASN Republik Indonesia oke jumlahnya ada berapa 4,5 juta bagus keren banget dong terus mau di training gimana di kampus kita di sana Cikarang oke bisa berapa? wah bisa 2 ribu setahun jadi kira-kira mau diselesai berapa ribu tahun ya jadi pola pikir kebanyakan instansi adalah orang diklatnya datang fasilitasnya cuma bisa 2 ribu setahun buat ngasih training padahal ini bisa punya alat seperti ini bisa banyak gitu jadi ceritanya kalau mau berfikir lebih dalam dikit kita pakai alat seperti ini bisa banyak orang ya saya kasih lihat deh yang saya kuliah saya biar kelihatan jumlah saya berapa benernya saya masuk ke kuliah tadi mana sih cyber security ini cyber security ya persis sama ya persis sama ya sama sini kan ya udah ya percaya kan beda jumlah doang pengguna pengguna terdaftar tolong dilihat jumlah penggunaannya jumlah siswanya ada berapa di sini ih lama banget ya ini berapa tuh di atas 36.542 ya jadi unilah kalah ya hehehe Darmajaya udah jelas kalah lah unilah tambah Darmajaya masih menang kalah UBL tambah UBL UBL berapa sih gak tau Pira UBL Unilah sama Darmajaya jadiin satu hehehe ini satu kampus namanya Ono hehehe ini satu kampus namanya Ono cuman gitu doang servernya ini cuman 4 core memori 4 giga 36 ribu orang gak bayar SPP makanya banyak yang daftar kalau bayar SPP langsung sedikit yang daftar ya jadi kalau mau banyak mahasiswa gak usah pakai SPP gratis hehehe oke ini beres urusan ini sekarang kita pelan-pelan eee cara pakenya ya pakai servernya ya oke masuk sini ini yuk kita akan bikin kuliah masuk site admin eee jangan khawatir nanti kalau udah megang server seperti ini nanti mungkin akan beda-beda eee apa sih tampilannya menunya lokasinya berubah-ubah tergantung versi Moodle yang dipakai dan jangan khawatir saya beberapa kali ngajarin dosen saya ngajarin udah ngajar dosen ya beberapa kali ngajarin dosen buat pakai server e-learning pada gak mudeng terus ini yang saya ajar kemarin dosen UBL Budi Luhur BL bukan UBL BL Budi Luhur eee kasusnya sederhana aja Pak Ono gimana caranya anak-anak bisa register nge-set password buat registernya gimana itu nerangin sampai 2-3 kali tetep gak ngerti gak pusing kepala saya oke jadi inti yang saya ceritain adalah ini udah diterangin dosennya tetep gak ngerti padahal yang ngoperasi ini dosen jadi kalau dosen sampai gak ngerti gak bisa ngoperasi e-learning sih gitu jadi harus ngerti nah pertama bikin kuliah bikin kuliah bukan tugas dosen bikin kuliah adalah tugas admin server jadi nanti ada beberapa tingkat ya ada admin server ada dosen ada dosen yang gak bisa ngerubah kuliah jadi ada dosen yang bisa bikin kuliah ada dosen yang cuman ngajar doang gak bisa ngerubah jadi dosen yang jagonya yang punya otoritas dia bisa bikin dosen yang gak jago cuman ngajar doang nanti ada dosen lain yang cuman eh oke terus yang lain adalah siswa oke sekarang saya masuk ke admin server oke saya akan bikin kuliah mana dia kuliah course ini nggak enak nih nah ini lebih enak nih paling enak sih kayak gini tapi kecil banget ya ini course masuk ke course ini saya akan cuman ngasih lihat sebagian aja ya nggak akan ngasih semua disini ada urusan course jadi logikanya gini ada kategori ada course kategori kira-kira fakultas course nanti adalah mata kuliah oh jangan fakultas dah prodi ada prodi ada kuliah oke saya bisa tambah kategori disini misalnya kategorinya oh kategori bisa beranak ya jadi misalnya ada fakultas apa sih fakultas teknik bawahnya teknik ada fakta apa sih bawahnya fakultas apa prodi langsung atau jurusan pokoknya bisa berurut gitu ya misalnya teknik bawahnya teknik ada informatika bawahnya informatika ada database misalnya nanti bawahnya database ada kuliah kuliah MySQL kuliah SQLite kuliah apa kayak gitu kira-kira jadi bisa bisa ngerendeng kayak gitu sih sebenarnya tapi kalau mau disederhana jadi dia punya kategorinya ada yang top ada kategori-kategori yang lain juga oke sekarang saya bikin kategori di bawahnya top saya bikin kategori misalnya teknik informatika kategori ID-nya misalnya TI 01 eh TI doang lah mau nggak ya TI doang nggak tahu lah oke create kategori udah jadi kita punya informatika di bawah kategori paling atas jadi paling atas misalnya kampus bawahnya ada kuliah fakultas-fakultas sekarang kita akan bikin kuliah di bawah kategori informatika jadi cuman gini doang kuliahnya ini new course Oke cara bikin kuliah ya new course misalnya kuliahnya apa Cyber security Cyber security oke nama pendeknya apa eh CS Cyber security ya CS 203 misalnya masuk dalam kategori yang mana bisa kita atur ya di sini bisa kebetulan cuman ada dua di sini miscellaneous sama teknik informatika saya masukin teknik informatika bisa kita atur tanggal mulai kuliahnya kapan selesainya kapan bisa kita atur dari situ saya biasanya saya tutup ini nggak dibikin jadi nggak nggak ada selesainya nih kuliah ini mulainya juga nggak ada sih sebenarnya saya nggak akan main disitu saya biasanya course formatnya bisa kita atur bisa berupa mingguan topik mingguan atau Oh topik Oh sorry bisa weekly format jadi mingguan kuliahnya atau per topik saya biasanya mainnya di topik jadi kuliahnya topik nggak ada urusan sama waktu jadi kuliah ini tidak tergantung waktu mau kapan aja mulai kapan aja selesai boleh terus jumlah modulnya section to modul jumlah modulnya ada berapa saya biasanya minimalnya sekitar saya bikin dua puluhan modul kuliah yang normal kalau kita ngikutin jam pertemuan biasanya cuman ada sekitar kita kan tiga kali empat ya tiga kali empat cuman ada dua belas modul jadi per pertemuan tuh satu modul modul cuman saya biasanya suka saya lebihin terus sebetulnya ada dua modul lagi yang bentuknya modul tapi ujian UTS sama UAS bentuknya modul tapi sebenarnya ujian saya bisanya 20 saya bikin kosong 20 modul kosong nanti kalau kelebihan atau kelebihan bisa kita delete jadi nggak masalah jadi modulnya 20 biji terus ya udah itu yang penting jadi diulang waktu bikin kors cuman butuh ini aja nama nomor kode korsnya masuk ke kategori mana terus boleh bisa kita kasih tahu mulainya kapan itu kalau buat saya udah nggak penting banget kalau mau ada gambar segala macam boleh saya nggak pernah pakai itu males terus bentuknya topik pilihan yang lain bisa weekly format saya biasanya topik terus saya kasih 20 terus saya save udah oke ini korsnya udah ada cyber security ada sih ya coba kalau kita klik oh nggak bisa jadi kors udah ada ini dia ini bentuknya nih seksionnya topik 1,2,3 sampai 20 topik nah sekarang saya akan masuk ke kata kuncinya disini ya eh kategori ID 2 salah bukan coba coba sekarang saya masuk ke dashboard nah hilang soalnya korsnya korsnya nggak ada nih korsnya mana dia pusing loh ini yang pusing yang bagian yang ini nih cara oh coba sini side home oh ini dia di side home adanya cyber security jadi korsnya udah keluar cyber security nanti kita bisa klik disini kita bisa masuk ke kors itu ini korsnya bentuknya kayak gini doang bentuknya topik 1,2,3 segala macam kalau yang anda udah lihat di e-learningnya di Dharma Jaya kan udah enak ngeliatnya nih mana sih mana sih eh cyber security ini udah udah enak banget kan ini bikinnya sekitar bikin cepet ya saya kasih tau yang ini aja dah yang ini saya bikinnya soalnya ini yang ini yang yang mana data engineering itu mana data kok hilang data engineeringnya mana deep learning kok hilang mana oh ini dia ini ini data engineering ini waktu bikin pertama kalinya saya butuh waktu sekitar 2 hari bikin ini tuh 2 hari cuman ini saya rubah sekarang udah saya tambahin nih saya bikin sekitar seminggu yang lalu ini yang ada orange 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 ini bikinnya seminggu yang orange nya seminggu tapi data engineeringnya secara keseluruhan butuh waktu 2 hari kejadiannya adalah saya ketemu sama salah satu komandan di Mabes Pono kita butuh ini kita bisa gak mulai hari Senin besok gila loh jadi ketemunya hari Kemis mau mulai Senin bagus kan jadi dalam waktu 2 hari gue bikin jadi pas Senin diajarin kelepakan semua karena gak bisa coding pakai bahasa python tewas semua jadi pada tewas semua sih jadi dalam 2 hari kita bisa bikin kayak gini caranya gampang banget sih sebenernya oke ini beres ya kebayang buat bikin course nya itu sendiri bikin kerangka course nya cuman gini doang ini saya mana mana sih tadi ini ya mana sih course gue yang ini ya eh ini ya ini cuman bikin kerangka oke sekarang cara bikin materi ini udah ya bikin kerangka beres ini bikin kerangka bikin materi gak susah sama sekali oke ini saya kasih lihat cara paling belawan di dunia ya ini kondisi ini gak bisa di edit supaya bisa di edit cuman gini doang turn editing on oke udah turn editing on udah ini kita bisa tambah tambahin sekarang topik 1 misalnya topik 1 pendahuluan biasa pendahuluan oke topik 2 misalnya ini tentang cyber security kan ini keamanan server topik 3 topik 3 misalnya tentang keamanan file dan seterusnya ya tapi nanti kalau misalnya salah atau kita pikir harusnya modul mana duluan modul mana belakangan ini bisa digeser-geser ini bisa diginiin nih nah gitu wah salah yang ini harusnya paling belakang geser jadi enak sih bisa gesernya enak gitu ya gak bisa ya ini buat geser-geser segala macem udah gampang banget dan teknik waktu saya bikin mata kuliah gitu juga saya geser-geser juga wah gak enak nih nerangin ini harus sebelum yang ini geser 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 jadi gesernya enak geser bukan hanya topik dalamnya topik ini bisa kita geser-geser seenak juga jadi semuanya bisa geser nih seenaknya jadi gesernya cuma gitu doang padahal ini PHP loh bisa digeser-geser seenaknya banget deh beres ya sekarang masalahnya bagaimana modulnya masuk situ teknik yang saya pakai blow on banget jadi modulnya carinya di Google misalnya pendahuluan bahasa Inggris ya cyber security introduction gitu ya gitu kan cyber security introduction ini kan klik oke kita baca dulu bagus gak ini ah kayaknya oke lah bagus lah walaupun gak bagus juga sih oh ada next-next nya ada next-next nya oh ini udah history of cyber security oke jadi gini dulu introduction kita ambil klik kanan copy masukin ke kuliah kita kan disini ya kuliah kita kan masuknya di pendahuluan kan masuknya di pendahuluan kan add activity turunin ke bawah masukin url ini ini url nya disini langsung introduction udah lesen dapet materi satu jadi cuman kalo ngeliat kuliah saya kan linknya ke wiki ya dan wikinya orang yang nulis kan hi hi ada dua kerjaan lu yang enak jadi kalo saya kebetulan tekniknya adalah saya nulis sendiri materi kuliah kebanyakan yang saya tulis sendiri kalo gak ada waktu kita bisa ambil dari web yang udah ada jadi materi tidak harus tidak ada keharusan materi kita yang nulis sih sebenernya ya di kuliah kita ngambil materi dari mana aja boleh sah dan itu tinggal ngelink aja di internet banyak sekali materi tinggal kita link-link ambil yang bagus dan saya suka kalo kita liat saya suka ngambil juga ke youtube jadi bisa juga masukin ke youtube misalnya ini kita tau youtube tinggal cari aja cyber security introduction udah dapet youtube-youtubenya kan buat is cyber security ini ambil aja klik kanan copy copy link location masukin kesini add resource tambahin url nya disini ades ya ini masukin disini saya saya biasanya kalo youtube saya tulis youtube dulu depannya kuriti intro udah udah cuman gitu aja jadi untuk link modul-modul buat belajarnya cuman gini doang caranya beres udah yang paling seru dari semuanya yang paling bermanfaat dari model bukan yang ini model bermanfaat buat ujian dan sebagian besar dosen belum memanfaatkan maksimal urusan ujian ini sebagian besar dosen model dipake buat supaya anak-anak bisa belajar di rumah masing-masing terus dia gak usah ngajar kelasnya bisa dikosongin buat ono ngambil kelas ini kan karena pak joko pake e-learning belajarnya jadi pak joko bisa santai anak-anak belajar di rumah kalo saya gak saya tetep saya ambil jamnya terus di rumah cuman tambahan aja dan yang saya pake bener-bener buat e-learning ini adalah buat ujiannya kenapa buat ujiannya karena saya pernah 5 tahun ngajar anak Papua udah pernah ngerasain ngajar anak Papua? belum belum kenal aja kagak ya? kalo udah pernah ngerasain anak Papua saya 5 tahun ngajar anak Papua 1 kali ujian nilainya 5 ujian kedua 10 ujian ketiga 10 ujian keempat 10 ujian kelima 20 ujian keenam 25 gitu dan salah satu kasus yang paling keren namanya Yomi Lera cewek perempuan dari Wamena dia dapet nilai 71 biasa aja kan nilainya udah lebih tinggi dari 71 semua kan banyaknya kan dia dapet 71 itu dosen satu kampus langsung ngomong ke saya wah no itu nilai dikatrol ya kok Yomi Lera dapet 71 saya tipe orang gak pernah ngatrol nilai Yomi Lera dapet 71 semua udah nyangka saya ngatrol nilai kagak gua gak pernah ngatrol nilai bisa nebak ujiannya berapa kali? si Yomi Lera ini 1000 kali kurang aja loh 25 salah 100 hampir bener 90 salah jadi Yomi Lera UTS nya cuman 49 kali uasnya 121 kali pantang penyerah pantang penyerah nah itu yang penting kata pantang penyerah gigih itu penting jadi pola ngajar yang dipakai sama seluruh Republik Indonesia itu tidak memberi kesempatan orang yang gigih dan pantang penyerah buat bisa dapet nilai jadi polanya kan cuman kuis 2 kali UTS sekali uas sekali udah ditentuin lu tolol apa goblok gitu kan pilihannya antara tolol goblok terus kan gak gak ada itu sementara anak-anak yang gigih yang mau berjuang gak dikasih kesempatan jadi dengan cara kayak ginian kalau udah pernah ngajar Papua gini lah kalau ngajar di depan udah ngajar kayak gini ya nanti tanya 15 menit selanjutnya tadi yang 15 menit yang lalu diajarin apa tanya aja apa ya Pak gak tahu jadi udah hilang ulang lagi tuh dosen-dosen yang lain di kampus saya dulu itu udah gak ngerti ulang lagi minggu depannya ditanya gak ada yang ngerti ulang lagi jadi kuliah kapan selesai gak akan selesai selesai orang diulang terus kuliahnya kan saya stress kalau harus mulai kuliah terus terus jadi suruh ulangnya di e-learning jadi seluruh bangsa Indonesia seluruh mahasiswa Indonesia pasti pada belajar kalau mau ujian betul kalau bisa belajar waktu ujian ya kan padahal kita tahu bahwa kita hanya bisa pinter kalau belajar terus-terusan kan belajar di ulang-ulang coba saya suruh sekarang coba baca di rumah ini emang ada yang mau baca kalau bisa gak dibaca deh kalau bisa gue bisa instan pinter ya kan padahal kita tahu pinter hanya terjadi kalau kita baca terus-terusan padahal kita hanya mau baca kalau ujian doang supaya baca terus-terusan si mahasiswa mau baca terus-terusan saya suruh ujian terus-terusan jadi baca terus-terusan jadi pinter gitu tekniknya gue kasih lihat statistiknya ya statistiknya adalah statistik kuliah mari kita lihat statistik kuliah cyber security kita lihat nilai ini kayaknya familiar sama orang yang ngikut kuliah ini oke eee mana nih statistik nilai nilai statistiknya mana ya oh ini mah oh no ntar 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 great kemarin bisa keluar ada dimana ya ntar 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 ngapal juga terimana ada 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 timestiknya Nii ada dimana ya ada dimana ya report statistik soalnya ya ada di coba disini organisasi situs, kalender, uang, segala macam. Oke, coba kita lihat yang lain. Cyber security. Masuk sini. Masuk kelanjutan. Saya nemu soalnya kemarin bagus banget kalian. Laporan. Event monitoring. Ada statistik nggak? Nggak ada. Pengguna. Nggak ada. Laporan. Activity report. Di situ ada nggak ya? Ini mah bukan. Ntar. Ntar gue penasaran soalnya kemarin nemu. Asli nemu. Penasaran. Great history. Ntar, ntar. Penasaran banget. Kalau nggak nemu ya udah. Nasib. Tapi kemarin ketemu. Saya penasaran. Kemarin ketemu ada di mana? Ketemu banget. Keren banget loh. Aduh nggak nemu udah. Kemarin ketemu nggak nemu sekarang. Quiz statistik ada? Ada. Mana? Ini ya? Oke. Quiz administration result statistic. Oh iya iya iya. Coba. Admin. Mana sih tadi? salah. Ini ya? Masukin ke quiz. Oh berarti dari quiznya. Kita lihat di uas. Uas. Kita ruas. Uts. Kok kayak gini? Salah. Mana uasnya? Uas. Oke. Masuk ke quiz administration. Biasanya ada di bawah sih kalau di sini. Oh ini. Edit quiz. Nah ini dia statistik. Jadi masuk ke ujiannya. Aduh stres tuh. Sini. Statistik. Coba kita lihat. Ini waktu nggak usah saya tambahkan 2 jam saja tetap bisa kan ujian? ya. Mana? Apa Uts? Oh pertama. Oh saya. Saya belum sadar bahwa itu terlalu gampang. Enggak lah. Waktunya aja saya tambah ya. Ya udah. Waktu gue tambah dah. Buat lu pada. Cari enak aja. Ya gue tambah sejam lagi lah. Jadi 3 jam. 4 jam. 4 jam. Ya enggak kan ujian. Nanti kalau nggak ngerti baca. Ujian lagi. 1 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam. 3 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 jam. Soalnya seribuan anak aja lu. Soalnya 4 jam. Mantap kan. Itu juga mau ditambah lagi soalnya. Iya lama banget dia ngitung statistiknya. Ini lagi dihitung statistiknya. Nanti dari situ dia bisa tahu waktu awal rata-rata nilainya berapa. Terus terakhir ini nilainya berapa. Tapi buat semua mahasiswa ya. Bukan buat satu orang mahasiswa. Buat semua mahasiswa rata-rata awalnya berapa, akhirnya berapa. Cuma kalau saya lihat kemarin statistiknya adalah awal rata-rata satu kelas ini ya. Awal ujian nilainya rata-rata sekitar 50 sekian lah. Jadi semua anak rata-rata awalnya nggak akan lulus. Jadi satu kali ujian nggak lulus semua tuh. Ujian pertama rata-rata nggak ada yang lulus. Mungkin ada yang lulus tapi sebagian besar dari kelas ini nggak ada yang lulus. Tapi rata-rata terakhir ini sekitar 80 sekian rata-ratanya. Jadi udah mulai lulus. Jadi buat ngomong kayak gitu tuh statistiknya ngitungnya lama banget. Tapi kalau diomongin gampang banget. Cuma gitu aja. Kesimpulannya sederhana banget. Karena kita ujiannya berkali-kali ternyata Anda makin lama makin pinter. Jadi sebaiknya ujiannya harus makin banyak lagi. Supaya Anda pinter banget gitu. Ya aku gue tambahin dah. Empat jam. Empat jam apa? Tiga jam? Pulang dari sini digorok tuh tiga anak itu digorok. Oke. Wah lama banget nih. Tapi ntar kalau keluar, keluar. Yaudah lah. Percaya aja kalau keluar, keluar ya. Sekarang saya urusannya bikin soal. Oke. Oh ya saktunya. Yaudah. Mau UTS UAS atau UAS doang? Emang setan banget depan gue ini. Ini mesin lagi overload dia. Langsung overload nih. Suruh ngitung statistik overload dia. Ya overload. Mesinnya overload. Gara-gara ngitung statistik ujian overload langsung. Ya overload. Oke saya coba masuk. Cara ngerubah waktu cuman gini doang. Eh mana. Mana sih UAS? Ini UAS ya. UAS. UAS. Ubah pengaturan. UAS kan? Timing. Dua jam kan? Tiga. 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 Empat. 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 Ya udah empat lah. Gue kasihan sama lu pada. Empat jam. Terus perhatiin disini ada pilihan. Open a time are submitted automatically. Jadi kalau ada empat jam. Belum lesai. Langsung module akan ngutup. Dan akan masuk otomatis. Ada pilihan yang lain sebetulnya. Ada grace period. Ada pilihan yang lain adalah. Si student harus masukin sendiri. Kalau gak dimasukin nilainya nol. Jadi ada student yang masukin. Ada sistem yang masukin. Pengalaman saya dengan student masukin. Rata-rata studentnya lupa. Udah gitu nol nilainya. Itu maksud ujian lagi. Kasian kan? Jadi saya pilih yang ini aja. Gitu. Empat jam. Di safe? Batal? Oke. Itu UAS udah empat jam. Enak loh. UTS. Tapi itu nilainya beda sama yang nilai yang dapet A yang pertama-pertama ya. Itu perjuangannya gila. Dua jam bisa A. Yang ini empat jam A. Mana UTS nya? Oh. Bentar. Bentar. Ini dia UTS. UTS. Jadi ngerubahnya cuma gitu doang. Ubah pengaturan. Ini masih timingnya dua jam. Dirubah jadi empat jam. Gitu aja. Berhatiin. Nilainya. Bisa lihat. percobaan menjawab diperolehkan tanpa batas. Jadi boleh ngerjain berkali-kali. Tidak ada batasnya. Mau sampai jutaan kali juga gak apa-apa. Dan diambil nilai tertinggi. Dan ini hasil pengalaman sih. Hasil dikerjain. Saya udah lima tahun ngerjain kayak gini udah tau lah. Kalau saya bikin terbatas misalnya cuma empat kali lima kali. Percuma. Jadi mendingan tanpa batas. Dan ini ada empat pilihan nilai. Nilai tertinggi. Nilai rata-rata. Nilai ujian pertama. Atau nilai ujian terakhir. Bisa. Biasanya. Kalau diambil nilai rata-rata. Semua anak akan ngerjain ujiannya satu kali. Ya kan. Kalau diambil nilai ujian pertama. Anak-anak akan ngerjain ujiannya satu kali. Terakhir. Satu kali. Jadi percuma ini yang tiga ini. Percuma. Karena semua anak gak akan ujian lagi. Cuma ngerjain satu kali. Jadi misi saya supaya anda pintar gagal. Jadi supaya misi saya berhasil. Kepaksa saya ngambil ujian tertinggi doang. Dan ujiannya boleh berkali-kali. Dan ternyata terbukti. Nanti. Bahwa. Anda jadi tahu pintar. Coba. Ini udah. Udah. Iya. Pengalaman lah. Udah tau. Mana sih. Nah ini dia. Ini. Ini. Average grade. Of first attempt. 55. Ternyata nilai. Nilai rata-rata. Apa. Ujian pertama. Rata-rata 55. Jadi rata-rata anda gak ada yang lulus ujian pertamanya. Rata-rata. 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 Satu kelas. Satu kelas rata-rata nilainya 55 doang. Ujian pertama ya. Ujian pertama kali. Ini uas doang nih ya. Karena kita cuma bisa ngeliat per ujian. Jadi uas doang gitu. Terus. Eee. Average grade last attempt. 75. Naik loh. Oke. Eee. Total graded first attempt. 20 kali ujian. Rata-ratanya 20 kali. Eee. Eee. Ini. Ada highest. Highest grade. Rata-rata. 75. Mediannya sekian. 81. Tertingginya. 81. Rata-rata. Nilai tertingginya 81. Ini ada standard end deviasi segala macem. Tapi inti yang pengen saya lihat cuma ini doang sih. Ujian pertama rata-rata gak ada yang lulus. Setelah berkali-kali ujian akhirnya lulus dapat nilai rata-rata 75-an. 80-an. Gitu. Jadi lumayan lah. Setelah berkali-kali ujian ternyata anda pinter. Gitu. Baris kan? Terbukti kan? Jadi ujian berkali-kali bermanfaat. Dan ini gak ada di FKIP. Fakultas Inu Pendidikan kagak ada yang ini. Jadi kalau saya lagi ngomong sama dosen atau guru yang lulusan FKIP. Langsung komentarnya gini. Paono gila ya. Kenapa ya? Masih ujian berkali-kali. Emang kenapa ya? Di sana semuanya filosofinya adalah ujian UAS satu kali. UTS satu kali. Gakak ada ujian berkali-kali. Jadi bingung dia ngeliat ujian berkali-kali. Dan gak kebayang bahwa ujian berkali-kali itu bikin nilainya naik. Soalnya ini kan terbukti. Naik. Dan ini bisa jadi paper journal. Penemuan. Hah? Itu dimarahin sama Pak Asis langsung. Kamu emang jurusan FKIP? Oh boleh. Kalau pindah jurusan ke FKIP boleh. FKIP adanya di ini kali ya di UNILA. Huh? UNILA. UNILA ada FKIP. Lu boleh ujian kayak gini aja FKIP? Cuman kalau disini dimarahin sama Pak Asis. Siapa pada marah-marah tuh semua. Ini emang jurusan FKIP bukan. Ini jurusan komputer. Gak boleh yang ini. Tapi kalau saya kan boleh. Saya bikin paper kayak gini boleh. Dan ini saya masuk ke paper conference. IEEE. Cuman kayak gini doang. Wah. Paper conference. Gila. Kacau kan? Oke. Sekarang kita urusan bikin soal. Saya kasih lihat soal nih sekarang. Soal urusannya bang soal. Saya kasih lihat. Ini ya. Bentar. Bentar. Saya masuk lagi kesini awal. Cyber security. Saya kasih lihat struktur soalnya ya. Masuk ke lanjut. Oke. Sekiranya dikit. Disini ada bang soal. Ada dua makhluk disitu. Ada soal ada kategori. Ada dua makhluk nih perhatiin. Bang soal ada dua. Ada soal ada kategori. Sebagian besar orang. Dosen apa orang-orang yang pakai model. Selalu bikin soal. Bikin soal doang. Tidak pernah pakai kategori. Oke. Kalau bikin soal cuma gini doang. Saya bikinin soal ya. Saya kasih lihat bikin soal dulu lah yang gampang. Atau bikin soalnya jangan disitulah. Saya bikin soalnya disinilah. Mana tadi kuliahnya? Ini ya. Jadi saya akan bikin kuis. Mana kuis? Kuis itu mana nih? Kuis. Oke. Ini bagaimana caranya membuat anda sengsara. Ini namanya misalnya was. Oke. Timing. Sama kan? Timing. Saya tidak enable. Timing. Eh tidak di enable. Jangan. Ini tiba di enable disini. Waktunya hours. Waktunya 2 jam. Oke. Kalau tadi kuis-kuis yang tiap-tiap modul saya bikin waktunya days. Kuis. Satu hari. Kalau yang kuis modul-modul ya. Yang kuis-kuis itu bukan utes was. Itu 24 jam satu hari semua. Jadi kita start. Selesainya 24 jam lagi. Kalau utes was. Saya batasin tadi 2 jam. Cuman karena anda tadi sudah sungkem segala macem. Saya naikin jadi 4 jam. Supaya lulus 8 orang ini bisa lulus semua. Terus yang nilainya masih 70 bisa ujian lagi supaya nilainya 90 semua. Jadi satu kelas kalau bisa A semua kuliah dari saya. Kalau bisa. Tapi kalau enggak A keterlaluan banget. Oke udah. Cuman ini doang yang di set. Cuman masalah grade nilai kita setnya disini unlimited sama highest grade. Cuman gitu doang. Jadi waktu bikin ujian cuman gini doang return to course. Nah sekarang kita urusannya bikin soal. Oke. Bikin soal caranya adalah bentar. Bentar. Oh enggak ada disini. Adanya di atas. Masuk kesini. Masuk ke more. Masuk ke question. Oke. Bikin soal. New question. Bisa disini langsung. Bisa di ujiannya langsung. Saya biasanya bikin soal pakai bank soal. Dan bank soal ini bisa kita save. Bisa import, export segala macem. Artinya kalau misalnya ini kalau misalnya sekolah ya. Sekolah SMA, SMK segala macem. Guru bahasa Indonesia kan banyak. Satu lampung ini mungkin ada 100 guru bahasa Indonesia. Jadi masing-masing guru bisa bikin 10 soal. Terus dikumpulin jadi satu. Toto kita punya 1000 soal. Gitu. Jadi tidak harus 1000 atau 2000 soal, 3000 soal yang bikin satu orang. Enggak. Bisa masing-masing guru bikin sedikit-sedikit. Dikumpulin jadi satu. Bikin bank soal. Dikumpulin. Nanti kita punya ribuan soal. Nanti anak-anak dapat soalnya random. Dari 1000 tadi. Jadi bisa kayak gitu. Cara bikin soal gampang banget. Oke. Ini create new questions. Oke. Ini ada pilihannya. Multiple choice. Bener-salah. Matching. Short answer. Numerical. Essay. Segala macem. Sampai disini ada description. Random apa segala macem. Kita bisa milih. Soal yang paling blow on adalah multiple choice. Cuman gini aja bikin soalnya gini doang. Udah ya. Disini ada soal. Question name. Ada questionnya itu sendiri. Question name misalnya adalah. Saya ngasih tau ini soal ini buat siapa. Misalnya ini untuk bab intro. Pendahuluan. Jadi ini soal buat bab pendahuluan. Soalnya adalah misalnya adalah. Ini soal ngaco ya. Proklamasi Indonesia. Dilakukan pada tanggal. Sorry. Proklamasi tanggal. Tanggal tanda tanya. Oke. Nah disini bisa milih. Mau satu jawaban. Atau mau multi jawaban. Jadi yang namanya multiple choice. Bisa jawabannya bisa banyak. Tidak harus satu. Suka-suka aja jawabannya berapa. Kalau yang konvensional cuma satu. Terus numbernya ABC. Atau mau numbernya 123. Segala macem. Misalnya ABC. Nah. Jawaban pertama biasanya disini. Saya akan kasih jawaban yang pertama. Pertama 17 Agustus 1945. Dapet grade nya berapa. Kalau yang itu 100. Terus yang selanjutnya 17 Agustus 1944. Yang ini 20 Desember 2019. Ini 123 Januari. Terus. Kalau ke kurang banyak. Tambahin 3 more choice. Jadi bisa seenaknya sih jumlah multiple choice nya. Kalau udah pernah ngerasain. Saya kadang-kadang bikin multiple choice yang banyak pilihan ya. Udah pernah ngerasain belum yang banyak pilihan? Belum. Kalau belum ketersiksa yang belakang. Belakang. Udah belum? Belakang. Pilihan lebih dari 5. Ya ada. Ya itu caranya cuma gini doang. Ada yang pilihan lebih dari 1 gak? Pilihan yang benernya ada lebih dari 1. Ada. Cek lainnya banyak ya? Asik kan? Asik. Asik. Bisa save changes. Oke. Jadi bikin soal cuma kayak gitu aja. Kalau kita mau ngecek. Keluarnya seperti apa tuh soal? Preview. Jadi disini ada pilihan edit. Saya masuk ke preview. Udah ya. Ini keluar. Ini kita bisa pilih. Misalnya pilih yang ini. Save. Nanti dia bisa tahu. Mana sih? Salah apa enggaknya lihat dimana lupa. Hah? Submit finish. Oh submit finish. Sorry. Your answer is incorrect. Correct answer ini. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sederhana aja bikin soalnya segampang itu. Coba kita lihat lagi yang lain. Teman nya atau otomatis. Otomatis. Dan ini akan ABCD nya ngerandom. Tiap kali keluar ngerandom. Jadi walaupun soal sama. Kan orang kadang-kadang nanya. Nomor sekian A atau B atau C. ABC nya ngerubah. Ngerandom. Rubah sendiri. jadi lu percuma nanya yang bener ABC, percuma orang berubah kalau ngerandom dia jadi jangan khawatir ya ABC akan ngerandom soalnya juga direandom kalau saya lebih kurang ajar lagi saya bikin yang soal yang berupa kalkulasi, perhitungan masuk, bentar mana mana sih mana sih baik ke bikin soal mana baik ke bikin soal oh ini aja oke saya akan bikin soal lagi create new questions disini ada calculated multiple choice atau calculated ini udah asli bajingannya ini calculated ya ini mainnya rumus gimana ya saya udah lupa nih caranya 1 tambah 1 sama dengan tanda tanya eh salah ini bukan ini feedback soalnya disini contoh ini untuk mana bab pendahuluan pendahuluan jadi saya selalu question name kita ngasih tau ini buat bab yang mana jadi nanti saya tau ini soal yang ini buat bab mana soal ini buat bab mana tapi nanti saya akan main di kategori oke kalau dosen biasa biasanya dosen yang yang umum yang masih baru pakai mode dia cuma kayak gini doang kategori tidak dimainkan jarang dosen yang main kategori itu hampir gak ada saya perhatiin hampir gak ada dosen 1 pun yang main di kategori kalau saya sangat main di kategori makanya soal untuk quiz 1 quiz 2 lain quiz 3 lain quiz 4 lain UTS bisa quiz 1 sampai berapa keluar semua di UTS UAS quiz-quiz nanti sesuatu UTS beda-beda lagi masing quiz punya soalnya masing-masing UTS-UAS akan UTS akan setengah kuliah kena UAS akan seluruh kuliah kena karena saya main di kategori itu yang bikin bedanya di kategori itu jadi kalau main di kategori kita bisa bikin soal random dan kita bisa bikin presisi soal ini akan keluar di quiz yang mana aja itu mainnya di kategori ini misalnya ini saya ini lagi saya lupa-lupa ingat caranya gimana ya 1 tambah 1 sama dengan tanda tanya E A plus B sama dengan tanda tanya gitu ya ini harus baca lagi caranya gimana sih ini kalkulasi nih ini formulanya gimana ya ah lupa nih ini lupa nih tapi kira-kira kalau baca harus baca lagi sih kalau baca kira-kira gini kita bisa masukin rumus A plus B sama dengan tanda tanya udah gitu kita bikin bikin range A nanti range-nya dari 1 sampai 100 B 1 sampai 1000 nanti tiap keluar soal itu akan random angkanya AB-nya akan random dan anda harus jawab dengan AB yang dikeluarin ini kebayang tiap orang akan beda loh soalnya jadi dengan cara kayak gini soal tiap orang akan beda terus gak akan sama jadi ini dibikin supaya soalnya beda terus jadi mau nyontek apa susah asik kan asik ya asik banget udah ngerasain kan hidupnya enak banget kan dengan soal kayak gini kan yang paling enak tuh dosennya sebetulnya bisa kipas-kipas udah gitu Ella cuma nanya apa Ono nilainya berapa ini udah ada besok bisa masuk kan nilainya bisa dosen lain kan pusing pada meriksa ujian semua saya emang kagak besok kapan harus masuk kapan besok tinggal masukin doang dosen lain emang pusing semua itu liatnya dosen lain semua harus UTS lah harus UTS lu meriksa lah ya capek deh si Ono kagak pernah meriksa jujur saya gak pernah meriksa ujian ya yang meriksa ujian mudah dan tiap minggu bisa posting sisa yang belum lulus berapa orang gitu kan enak banget kan gak ada dosen yang posting kayak gitu gak ada ya kecuali Ono doang ya oke sekarang kita akan melihat jadi bikin soal cuma kayak gitu doang silahkan dilihat ininya masing-masing apa nah sekarang saya akan ngasih lihat di ini udah di cyber security ini saya akan ngasih lihat kategori sorry cyber security naikin ke atas lanjut oke bang soal kategori nah ini cyber security saya bikin kategori jadi saya punya soal-soal saya kasih nama saya bikin kategori ada kategori konsep TCPIP dalamnya ada soal kayak gini-gini pengaturan internet konsep sejarah ada physical layer ada link layer ada apa segala macem ini masing-masing kategori dan disini ada angkanya aljabar binar ini kalau di quiz-quiz saya selalu keluar aljabar binar kan ada 210 soal tentang aljabar binar jangan khawatir dan saya sengajain nanti di tiap quiz selalu ada keluar aljabar binar baru soal quiz itu aljabar binar keluar soal itu supaya anda apa satu N satu berapa satu pintar udah pada katam semua ya itu jadi ini kalau diperhatiin ini kan berurut gini ya ke bawah ya UTS akan ngeluarin aljabar binar konsep ini nih ini akan keluar 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 konsep TCPIP akan keluar yang ini aja nih sampai sini sampai bawah sebelah sini ini konsep TCPIP akan keluar seperti ini disimulasi cuma akan keluar 33 soal sebenarnya IP versi 6 cuma ada 64 56 soal routing ada segini soal routing agak lebih banyak IP versi 4 ada 117 soal routing sendiri ada 83 soal segala macam VOIP output BTS akan ada punya sekitar 65 soal terus benchmarking ada 62 soal programming ada sekian soal hacking ada sekian soal jadi kelihatan sih sebenarnya ini nanti waktu waktu ujiannya cuma gini doang saya sorry ini saya buka ya aljabar binar saya bisa klik soalnya seperti apa ini aljabar binar ini soalnya soalnya jawabannya ada ini mah gampang ini mah jika 1N111 1OR 111 1 ini 0 maka 100 N00 di OR 111 berapa iya apal hinter banget deh coba kita lihat cuma gini doang soalnya 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 cuma multipode choice biasa kali cuma gini aja tuh kan 111 dapat 100 terus terus 110 tidak ada udah gitu gampang udah pada apal tuh langsung udah siap nah ujiannya gimana cara bikin ujiannya jadi yang yang susah bikin soal ini pasti susah saya cuman sanggup bikin 20 soal per hari jadi ini buat bikin soal saya cuman bisa 20an sehari kalau saya bisa bikin 4000 soal berarti saya berbulan-bulan ini kalau mau tau ini saya bikinnya 2 tahun 3 tahun sebenarnya soal ini bikin 2 tahun 3 tahun sampai 4000an soal jadi bikinnya satu hari 20 terus udah gitu ngebul kepalanya udah gitu ngerjain apa lagi kerjain lagi 20 ngebul kepalanya pergi lagi jadi supaya bisa sampai 4000 ya itu banyak proses ngebulnya kalau itu gak terjadi anda gak pinter jadi kepaksa harus saya kerjain supaya anda pinter itu beres ya sekarang caranya bikin ujian sederhana banget sih ujiannya sebenarnya LMS Dharma Jaya oke masuk ke sini saya salah satu quiz saya buka ya misalnya quiz yang ini aja ya konsep TCP IP oke saya edit edit quiz oke ini kalau dilihat ini random ini random dari aljabar binar ada satu terus random konseptisi PIP ada lima satu dua tiga empat lima jadi total ada enam soal kan tapi ada satu dari aljabar satu dari sini jadi perhatikan ini random konseptisi PIP konseptisi PIP ini kategori itu kategori mana terus coba kita lihat quiz yang lain ya ini quiz yang lain jadi saya mainin kategori banget jarang dosen yang ngerti yang ini jarang banget saya udah ajarin berkali-kali tetepnya gak pada ngerti pusing saya ini ini IP versi 6 saya edit saya edit quiz jadi ini random aljabar binar sama terus ada IP versi 6 sama sub kategori ada lima lagi udah cuma gitu doang beres jadi selesai dengan cara itu saya punya enam soal satu aljabar binar lima lagi dari kategori yang khusus buat itu aja sip kalau 100 juga gampang untuk bikin soal cuma gini doang sih bikin ujian cuma gini doang ini setelah soal udah ada saya bikin ujian ya oh tapi kalau mau enak mah aduh gimana caranya ya coba bentar ini saya masuk ke sini teknik informatif oh sorry masuk sini leave page bikin ujian cuma gini doang mana quiz udah ada nih was edit oh edit setting ya gak bisa ulang lagi disini quiz quiz bikin soal tapi soalnya kurang random disini susah gak bisa soalnya kurang banyak yang randomnya ini UTS misalnya UTS timingnya misalnya 4 1 hari ini UTS 1 hari yang disini ya karena saya baik sekali saya kasih 1 hari cuman khusus untuk ini gak ini masuk sini masuk ke UTS belum ada soal belum ada soal masuk ke edit quiz bisa gak digini bisa di add random question dari kategori mana ini cuman ada 1 soal soalnya susah add random question nah ini saya bisa pilih disini kalau 100 soal langsung bisa gini 1 soal dari kategori yang mana kita bisa milih kategori yang mana jadi ini kebetulan kalau di kuliah yang kita baru bikin barusan cuman ada 1 kategori doang kalau yang saya kan kategori udah banyak banget jadi kita milih kategori dari sini jadi kategori bisa dipilih dari sana terus jumlah soal randomnya kita bisa pilih dari sini jadi langsung cuman kategori mana berapa soal kategori mana berapa soal udah cuman gitu doang bikin quiz semudah itu sih sebenarnya jadi bikin kategorinya terstruktur kayak gitu kita bisa atur mana yang buat UTS mana buat quiz yang mana terus mau berapa soal random bisa dikeluarin ada pertanyaan modal aman gak ada kita save ya kita tutup modalnya urusan modal permodalan kita tutup gila udah jam 3 aja oke